Pokoknya doain aja yang terbaik buat semua orang lah, sukses! Akhirnya memberikan respon terkait kabar Ayu Ting Ting yang sudah menggelar lamaran dan akan segera menikah dengan Leto Muhammad Fardana. Presenter sekaligus Youtuber ini mengaku selalu mendoakan yang terbaik bagi siapapun termasuk Ayu Ting Ting. Ia juga mendoakan agar Ayu selalu mendapatkan kebahagiaan di hidupnya. Kedekatan Ayu dan Boy sendiri sudah menjadi rahasia umum. Bahkan sebelum Ayu dilamar, banyak penggemar yang terbawa perasaan melihat kemesraan Boy dan Ayu hingga banyak yang berharap keduanya bisa bersatu dan menjalin hubungan asmara. Namun nyatanya, Ayu melabuhkan hatinya kepada Fardana hingga kabar lamaran Ayu itu pun menghebohkan publik. Padahal, sosok Boy lah yang selama ini diduga akan menjadi pendamping pelantun alamat palsu tersebut. Pemirsa, lalu benarkah Boy William patah hati dengan kabar lamaran Ayu Ting Ting? Yuk pilih jawaban di bawah ini ya. A. Tidak tahu D. Mungkin karena Boy dan Ayu hubungannya sangat dekat C. Benar Karena Boy sayang dengan Ayu D. Tidak benar Boy tetap mendoakan yang terbaik untuk Ayu Nah ingat ya, tulis jawaban teman-teman di kolom komentar dan ayo sekarang juga klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like dan share video ini. Boy William memang mengaku hubungannya dengan Ayu Ting Ting sebagai teman dekat, namun saat kabar Ayu dilamar, Boy seolah tidak ada kabar dan tidak memberikan respon. Bahkan ia lebih memilih menyibukan diri dengan bekerja dan liburan. Sehingga kolom komentar dalam postingan di Instagramnya pun kerap diberondong pertanyaan seputar Ayu Ting Ting. Apalagi, unggahannya ketika berada di sebuah pulau, banyak netizen yang menduga ia sedang galau dan patah hati, lantaran ditinggal bujaan hatinya bertunangan. Kedekatan Boy dan Ayu memang sukses membuat baper banyak orang. Bagaimana tidak, keduanya benar-benar mesra dan juga sudah kenal keluarga masing-masing. Apalagi, Boy juga terlihat dekat dengan putri sematawayang Ayu, yaitu Bilkis Humayroh Razak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.